Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat bersumpah lagi dengan Bapak Di pelajaran Olahraga Ya pada Matang hari ini Sebelum kita awali Pelajaran pada pagi hari ini Alangkah baiknya kita awali Dengan berdoa Doa silahkan Doa selesai Kita pesan dulu Ahmad Akbar Ya Pada sempatan yang ini Kita akan Membahas Akan belajar bersama Mengenai Olahraga Pencah silat Disini ada yang Ibut pencah silat Uuuu Bambang ikut Baik Jadi Pencah silat itu adalah Merupakan Salah satu Jabang berlatiri Yang asli dari Indonesia Jadi pencah silat Merupakan Warisan Leluhur kita Dan kita harus Menjaganya Pada sempatan yang ini Bapak punya gambar Ini Bisa Mati Ini adalah gambar Kuda-kuda namanya Kuda-kuda dalam Pidak silat Apa itu kuda-kuda? Kuda-kuda itu adalah Posisi dasar Atau posisi Awal Posisi siap kita Ketika ingin melakukan Serangan atau tangisan Ini adalah gambar Kuda-kuda Lihat Semuanya Dilihat Dilihat dulu Dilihat dulu Hmm Dilihat Ini namanya kuda-kuda Ini dimana Diperhatikan Kayaknya dimana Posisi tangannya dimana Kemudian Arah pandangannya dimana Diperhatikan Ini gambarnya Dari semua Ya Setelah memperhatikan Gambar tadi Mungkin ada yang ingin Ditanyakan Dari anak-anak Mungkin dari Posisi kakinya gimana Atau Tangannya bagaimana Pandangannya bagaimana Mungkin dari Anak-anak Ada yang ingin Ditanyakan Ya Ini bagus Pertanyaannya Posisi kakinya Ya Ada Banyak silat Bebas Dimulai dari mana Beli kaki kiri yang di depan Atau Kaki Kanan yang di depan Soalnya itu Bebas Pokoknya kakinya Beli Kanan Tergantung Apa Abua-abua Dari Yang menyuruh Seperti itu Beli kakinya Lalu Beli kakinya Ada lagi Enggak ada Baik Berarti Sudah banget semua Ya nanti Sekarang Bapak bikin Beberapa Pokok Ini Empat orang Empat orang Empat orang Ya nanti Silahkan Kalian amati Kalian pelajari Kalian pelajari Mengenai Kuda-kuda tersebut Sikap pasang satu Sikap pasang satu Kita pelajari Sama-sama ya Nanti Silahkan Setiap kelompok Bapak kasih Satu 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 Gambar Satu gambar Satu gambar Nanti Silahkan Belajari Setelah itu Nanti kita akan Taktik bersama-sama Paham Silahkan Menuju kelompoknya Masing-masing Silahkan Amati Nanti setelah itu Kita akan Bakat Oke Ya Silahkan Kumpul lagi Setelah Kelompok tadi Setelah mengamati Mungkin Lebih Paham lagi Dari anak-anak Bagaimana Cara melakukan Kita Akan melakukan Sama-sama Silahkan Ambil Lentangan Di dua tangan Ini saya taruh dulu ya Lentangan di dua tangan Lentangan di dua tangan Terhadap Kanan Terhadap Lentangan di dua tangan Sama Hut Adat kiri Kerat Sikap Pasang satu Mulai dari Kaki kiri depan Sikap Pasang satu Satu Kaki Diusakan Segaris Kiri depan Tangannya Dini Tahap Pulang lagi Satu Bagus Kita Ulang lagi Satu Ini tangannya Harus siap Karena tangannya Bisa Untuk merangkis Bisa untuk Menyerang Jadi tangannya Harus siap Jangan Ditarah ke bawah Nanti apa Nanti wagu lagi Wagu kan Lalu tangannya Harus siap Untuk serangan Untuk tangan Ini bambang Bener bambang Bagus Nah Ini juga bagus Pelang lagi Sikap Pasang satu Ya Oke Udah bagus Semua Tangannya Terlalu tinggi Bawah Oke Bagus Nah Setelah itu Kita akan Belajar untuk Sikap pasang Satu Maju Misalnya sini Sikap pasang Satu Maju Satu Dua Tiga Itu ya Kita maju Sama-sama Siap Sikap Pasang Satu It Maju Maju lagi It Lagi It Sekarang Mundur 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 Siap It 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 Ya Bagus semua Sudah bagus Silahkan Rapat lagi Ya Setelah itu Setelah melakukan Praktik bersama-sama Mungkin Mungkin dari anak-anak Ada yang ingin Menyapakan sesuatu Ya bener Jadi kakinya itu harus Garis Bener banget Katanya mas Akbar Bener banget Kakinya harus garis Tangannya harus siap terus Karena untuk Persiapan menangkis Dan untuk mengerang Seperti itu Jadi Sikap pasang satu ini Bisa mengerang Bisa menangkis Tinggal Bagaimana pengaplikasian Ada yang lagi Ada yang lagi Bener banget Untuk menjaga Keseimbangan Tangannya harus ikut Selain untuk Persiapan menangkis Untuk persiapan menyerang Tangan ini Berfungsi Untuk sebagai penyeimbang Kalau gini Di koleng Paham Paham Cuman anak Mungkin Cukup itu Belajaran pada Pagi hari ini Semoga bermanfaat Semoga menambah Pengalaman Anak-anak semua Tentang Benda silat Sebelum Kita akhiri Siap Berat Mari kita tutup Dengan berdoa Berdoa disilahkan Berdoa selesai Bapak Bapak Kala kata Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Tengah